Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Adanya dugaan mani politik bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Tangerang, Matromli Irvansyah, dilaporkan ke bawah seluka Bupatan Tangerang. Dugaan mani politik ini dilakukan dalam bentuk pembagian sembako serta uang tunai kepada warga. Laporan ini berdasarkan sebuah rekaman video milik warga yang tersebar, di mana tim calon pasangan bupati Tangerang, Matromli, dan Irvansyah membagikan sembako minyak goreng dan uang tunai saat bertemu dengan warga di salah satu desa di Kecamatan Mekarbaru di Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Banten pada 11 September 2024 yang lalu. Dalam laporannya ke bawah selu, pelapor menyebut praktik mani politik yang dilakukan bakal calon kepala daerah tersebut sangat menciderai demokrasi. Sementara bawah selu Kabupaten Tangerang membenarkan telah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan mani politik yang dilakukan oleh salah satu bakal pasangan calon bupati dan wakil Bupati Tangerang dan akan mengkaji laporan yang masuk. Kemudian, kenapa kami melaporkan? Karena ada temuan dari warga, warga Kabupaten Tangerang tentunya, untuk menugaskan kepada kami, artinya kami mewakili kepada warga tersebut yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Bahwa mereka menyaksikan, melihat, bahwa tolong disampaikan kepada bawah selu. Perimaan dugaan pelanggaran dari bakal calon ya, belum calon, dari Madromli dan Irfan Syah. Selebihnya nanti laporan hari ini dikaji terlebih dahulu sama pimpinan, nanti diinformasikan dalam satu hari ke depan atau dua hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.